assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat ya ini pagi hari aku belum masak ya teman-teman tadi soalnya pagi itu udah sarapan sama roti jadi ini aku baru mau masak aku mau masak ikan oke ini aku kasih tempe juga jadi aku bareng tempenya kali ini aku potongnya agak besar-besar tempenya jadi aku bareng ikannya ini aku pakai ikan sarden gitu loh ikan rinci jadi ini tuh favorit aku kasih ini aku akan bikin dulu bimbingnya ada bawang merah bawang putih tadi aku kasih kemiri kemiri sangrai jadi disini tuh ikannya aku goreng sebentar aja ya ini tuh gak lama jadi kayak setengah matang aja soalnya nanti kan masih dimasak lagi sama bumbunya ini aku kasih bawang bombay aku suka banget sama bawang bombay ini karena dia tuh baunya harum dan gak pedas di mata ya jadi aku suka banget pokoknya sama bawang bombay ini kita tumis-tumis gini terus kita kasih air lalu kita kasih kecap sama seasoning yang lainnya itu sesuai selera ya manis pedas asingnya itu sesuai selera kita masing-masing terus baru kita masukin tempe sama ikannya lalu ini nanti aku tutup tunggu sebentar sampai bumbunya meresap dan ini udah meresap dan udah agak surut juga airnya jadi ini jadi ini udah selesai menu aku hari ini ini sebenarnya aku juga mau masak bayam ya tapi nanti pas mau makan baru nanti aku tumis bayamnya oke ini masakan aku hari ini ini simple tapi enak banget favorit keluarga aku oke sekarang aku lanjut untuk cuci piring lalu nanti aku mau bersihin area dapur ini nanti siangnya tinggal aku tumis bayamnya jadi ya aku masak bayam itu kalau pas mau makan baru aku masak karena bayam itu lebih enak fresh gitu ya jadi kita langsung masak langsung dimakan habis gitu jadi kan bayam gak boleh disimpan lama-lama lebih dari 4 jam atau 6 jam gitu itu harus sudah dibuang gak boleh dimakan lagi ini lanjut ke malam harinya aku mau unboxing tadi ada paket dateng gitu aku pesen ini itu lama banget ya teman-teman biasanya tuh gak pernah selama ini gak tau kenapa ini ada 8 hari atau 9 hari gitu bener-bener parah banget lamanya biasanya aku pesen itu 4 hari 5 hari itu udah sampai jadi ini aku ada beli kotak sepatu gitu murah aku beli itu sekitar 3 ribuan ya teman-teman sekitar itulah tapi ini kayak dirakit sendiri gitu dan aku kesusahan sama suami aku buat pasangnya sampai aku udah lihat di youtube itu bener-bener susah banget karena ini aku juga baru pertama kali suami aku juga jadi sampai tengah malam ini sampai jam berapa sampai setengah 11 sampai jam 11 gitu kita baru selesai sampai-sampai juga anak aku jadi ngikut bergadang karena aku bener-bener kesulitan ini jadi lama banget aku beli 6 buah gitu 6 kotak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasil sepatunya setelah aku rakit oke teman-teman terima kasih udah ngikutin video aku jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe video aku assalamualaikum, bye